Halo Rakyat Bumi, Sarjana Ngayal disini Oke, kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum malu cerita dari My Friend Dahmer tahun 2017 Salah satu permintaan dari rakyat bumi dan diangkat dari kisah nyata tentang kehidupan pria yang bernama lengkap Jeffrey Dahmer Buat kalian yang belum tahu sosok Dahmer, sebelum lanjut, Dahmer adalah pria yang melakukan pembunuhan berantai yang sempat menghebohkan Amerika Serikat Pembunuhan dilakukan selama bertahun-tahun dengan korban pertamanya pada tahun 1978 Pembunuhan yang begitu sadis, para korban dibius, dibunuh, dimutilasi, dan kadang-kadang dimakan atau kanibalisme Cerita ini diangkat dari novel karya John Dreyf, Backdraft tahun 2012 yang berteman dengan Dahmer di sekolah menengah pada tahun 1970 Penasaran dengan metamorfosa kehidupan Dahmer? Yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya Cerita kita mulai saat bis sekolah mengantarkan Dahmer ke rumahnya Saat bis melaju, perhatian Dahmer tertarik kepada seorang pria yang berlari di trotuar jalan Sampai di rumah, ternyata pria itu berlari melintasi rumahnya Nanti kita akan mengetahui alasan Dahmer sangat tertarik kepada pria ini Dahmer mempunyai ibu yang bernama Joyce Dahmer, seorang pecandu narkoba dan bisa dibilang kejiwaannya sedikit terganggu Ayah bernama Lionel Dahmer, seorang alikimia dan adik laki-laki bernama Dave Dahmer Bisa disimpulkan, keluarga mereka sedikit kacau dan kurang harmonis Ibu Dahmer adalah orang yang sedikit ceroboh dan selalu bertengkar dengan sang ayah kena masalah sepele Kebiasaan Dahmer, dia selalu membawa kantong plastik berwarna hitam di dalam sakunya Untuk memunguti bangkai-bangkai hewan yang mati di jalanan Saat itu, dua orang pria mengampiri Dahmer dan menanyakan apa yang dibawanya Pria itu bertanya untuk apa Dahmer mengumpulkan bangkai-bangkai tersebut Dahmer mengatakan dia akan melarutkannya dalam zat kimia yang didapat dari ayahnya Karena mereka tidak percaya, Dahmer membawa mereka ke gudang belakang rumahnya Terlihat di sana banyak bangkai kucing, tupai, dan tikus yang telah dilarutkan Dahmer dalam zat asam Dia mengatakan itu dilakukan karena dia sangat tertarik melihat tulang dan isi perut dari binatang-binatang tersebut Untuk membuktikan, Dahmer membecahkan satu botolnya di depan mereka Dan mereka malah merasa jijik dan takut lalu pergi dan mengatakan Dahmer adalah orang yang sangat aneh Di sekolah, Dahmer hanya memiliki satu teman yang sedikit cupu yang selalu dibuli oleh anak-anak lain Saat pelajaran kimia berlangsung, Dahmer sangat tertarik melihat janin babi yang ada di dalam botol kelasnya Lalu, dia membawanya pulang kemudian dia melarutkan di gudangnya Beberapa hari kemudian, Ayah Dahmer merasa khawatir dengan Dahmer yang selalu menghabiskan waktunya di gudang tersebut Dia membuang semua binatang-binatang Dahmer dan berencana akan merobohkan tempat tersebut Sang Ayah menyuruh Dahmer bersikap normal agar lebih sering bersosialisasi dengan orang lain Hari berikutnya, Dahmer melihat gudangnya telah dirobohkan oleh Ayahnya Dia mengumpulkan tulang-tulang yang tersisa dan merajuk di tepi jalan Saat itu, dia melihat pria yang berlari kemarin melintasi rumahnya Lalu, Dahmer memperhatikan pria tersebut dengan seksama Singkat cerita, waktu telah berlalu Sekarang adalah tahun ajaran baru, tepatnya tahun 1978 Di lorong sekolah, Dahmer pun mulai berpikir selama ini dirinya tidak pernah diperhatikan dan tak pernah dihiraukan oleh semua orang Dahmer pun mulai berlaku konyol untuk menarik perhatian semua orang Akhirnya, itu dihentikan oleh bel masuk sekolah telah berbunyi John Draft, Black Draft, orang yang menulis cerita ini bersama dua orang temannya yaitu Mike dan Nell Yang melihat aksi Dahmer kemarin, mereka berpikir itu sangat lucu Mereka mengundang Dahmer ke mejanya saat jam makan Mereka mengajak Dahmer untuk membuat dobrakan baru berencana akan membuat klub idola Dahmer Mereka akan menyuruh Dahmer berfoto dengan anak-anak semua jurusan untuk mengerjai guru Mereka ingin membuat kekonyolan dan perlakuan buruk sebelum kelulusannya Mereka pun mulai beraksi bertindak jahil saat di perpustakaan Akhirnya, pengawas perpustakaan memarahi orang yang salah karena tak menyangka Dahmer yang polos melakukan itu Selain itu, mereka juga bertindak konyol untuk menarik perhatian wanita-wanita yang tak pernah menghiraukan mereka Dan mengumpulkan orang dari semua jurusan kemudian berfoto dengan Dahmer memasang ekspresi wajah yang sangat datar Untuk pertama kalinya, John dan Nell melihat keanehan dari Dahmer Sewaktu mereka memancing, saat mereka menyuruh Dahmer melepaskan ikan dari mata pancing dan memasukkannya kembali ke dalam kolam Tapi, Dahmer mencincang ikan tersebut dengan alasan ingin melihat isi perutnya Untuk pertama kalinya juga, Dahmer membawa John ke rumahnya dan dia merasa malu setelah John dihadapkan dengan pemandangan pertengkaran kedua orang tuanya Pertemanan mereka pun terus berlanjut, Dahmer melakukan kekonyolan brutal di tempat kerja John yang membuatnya nyaris dipecat Di parkiran, Meg menyapa orang yang sering berlari melintasi rumah Dahmer Ternyata, dia adalah Dr. Medwi Dahmer mengatakan tentang Dr. Matt yang sering melintasi rumahnya hari Senin, Rabu, dan Jumat Kemudian, Meg mengatakan itu belum ada apa-apanya dibandingkan Dr. Matt selalu memegang burung puyuhnya saat ia mengobati batuk Meg mengatakan berbentuk candaan menantang Dahmer untuk melewati apa yang telah dilakukan Dr. Matt kepadanya Tak berselang lama, Dahmer benar-benar mengampiri Dr. Matt berpura-pura batuk agar burung puyuhnya disentuh oleh Dr. Matt Hal itu membuat Dahmer berfantasi membayangkan sang dokter melakukan colu saat di rumah Sampai disini bisa disimpulkan Dahmer adalah tipikal orang yang caper Guy ingin diakui lebih di segala bidang dan tak mau kalah Hal itu terlihat sangat jelas saat rombongan sekolah mereka mengadakan jalan-jalan ke kota Saat itu Dahmer ingin beraksi membuat semua temannya terpukau dia mengajak temannya menemui wakil presiden Walau semua temannya menganggap itu mustahil Tapi Dahmer berhasil menelpon dan menemunya walau sebentar dengan alasan datang dari koran sekolah Di sisi lain, keluarga Dahmer semakin kacau setelah ibunya dengan lancang membeli mobil dengan uang simpanan sang ayah Ayahnya mencoba menenangkan diri dengan alkohol melihat perlakuan sang ibu Tanpa disadari Dahmer yang beranjak dewasa mulai tertekan melihat kekacauan keluarganya Mulai saat itu Dahmer merasakan tekanan dan tekanan Akhirnya dia melakukan hal yang sama seperti ayahnya Yaitu meminum alkohol saat di rumah ataupun sebelum berangkat sekolah Pada akhirnya karena pertengkaran yang berlarut-larut itu berujung dengan perceraian kedua orang tuanya Sang ibu pergi bersama adiknya ke rumah nenek yang berada di perkampungan Sedangkan sang ayah tinggal bersama pacar barunya Sedangkan Dahmer tinggal sendirian di rumah yang sekarang Kita kembali ke sekolah Dahmer John McDonnell ingin membuat hiburan baru Menyuruh Dahmer bertindak konyol di tempat umum tepatnya di salah satu mall Dia mengajak orang-orang di sekolah yang berminat menyaksikan aksi Dahmer Mereka akan ikut dengan perseratan membayar beberapa dolar untuk Dahmer yang telah melakukan pertunjukan Saat aksi itu Dahmer lost control dengan tujuan menghibur temannya Dia mengacak salah satu tempat makan di mall tersebut Justru itu membuat semua orang ilfil dan mereka menganggap itu terlalu berlebihan Mereka meninggalkan Dahmer yang telah melakukan aksi berbahaya tersebut Hari berikutnya di sekolah John, Mike, dan Nell terlihat mulai menjauhi Dahmer Mereka berencana pergi ke pesta dansa peripisan sekolah nanti malam Saat itu Mike meremehkan Dahmer mengatakan Pasti tidak ada wanita yang mau pergi menjadi pasangan dansa Dahmer Karena merasa diremehkan Dahmer mengampiri gadis yang bisa dibilang itu adalah salah satu gadis cupu di sekolahnya Dahmer mengajaknya menjadi teman ke pesta dansa nanti malam Setelah meyakinkan dengan berbagai cara gadis itu pergi bersamanya Hanya untuk membuktikan kepada John dan Mike Dahmer meninggalkan gadis itu begitu saja saat pesta berlangsung Singkat cerita hari kelulusan telah tiba Perayatnya begitu hampa Dahmer hanya merayakan bersama ayahnya Dan Lionel memberikan mobil kerennya kepada Dahmer sebagai hadiah Malam hari saat John melintasi jalan di dekat rumah Dahmer Dia melihat Dahmer berjalan sendirian di jalanan John pun berhenti memberikan Dahmer tumpangan Sampai di rumah John melihat tangan Dahmer berlumuran darah Dahmer mengatakan itu hanyalah pemerna biasa Walaupun sebenarnya Dahmer baru saja membantai sekor binatang yang ada di dalam hutan dekat rumahnya tersebut Saat itu Dahmer mengajak John untuk masuk ke dalam rumahnya Bertepatan sekarang Dahmer hanya tinggal sendirian karena sang ayah telah tinggal bersama pacar barunya Dengan rasa ragu melihat ekspresi Dahmer yang sangat aneh John pun masuk Entah kenapa melihat suasana yang begitu tenang John merasa takut Dia bergegas pulang dengan alasan ada acara makan malam bersama orang tuanya Saat itulah Dahmer ingin mengukul John dengan tengkat baseball dari belakang Dan beruntungnya si John Dahmer masih merasa ragu dan enggan untuk melakukannya Setelah itu Dahmer merasakan adrenalin yang berbeda dan berusaha menenangkan dirinya Pagi hari Dahmer pergi keluar memakai mobil pemberian dari sang ayah Entah kemana tujuannya Di perjalanan Dahmer melihat pria yang baru pulang menonton konser mencari tumpangan di trotuar jalan Dahmer pun memberikan dia tumpangan lalu mengantarkannya Dan cerita pun berakhir Ending yang benar-benar pan***** Oke sabar rakyat bumi tenangkan diri kalian Dikabarkan pria yang terakhir ditumpangi Dahmer kembali ke rumah Dahmer Dan semenjak itu kabar tentang pria itu tidak terdengar lagi seperti ditelan bumi Untuk kasus Dahmer selanjutnya dia memenuhi 17 korban saat di perguruan tinggi Sebagian diantaranya adalah pria dan anak-anak Antara tahun 1987 sampai 1991 Kita lihat di sepanjang cerita Dahmer adalah orang yang mempunyai fantasi seks yang tidak normal Tidak mau kalah, ingin diakui, suka mencari perhatian, dan suka disanjung Ditambah keluarga yang semakin kacau membuat Dahmer kurang diperhatikan dan bertindak sendiri Dahmer mulai berfantasi tentang memperkosa seseorang dan ingin mengendalikan semua orang Tak salah lagi, pembunuhan Dahmer meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme Aksi Dahmer mulai dicerigai saat tetangga apartemennya mencium bau busuk dari kamar Dahmer Tapi Dahmer berhasil mengelabui tetangganya mengatakan itu hanya daging busuk yang sudah kedaluarsa Dua bulan sebelum penengkapan Dahmer, ada pria remaja yang berlari di lorong apartemennya Dalam keadaan berdarah-darah dan dikejar oleh Dahmer Polisi berhasil merespon tragedi itu Tapi dia mengembalikan pria itu kepada Dahmer karena mengira itu adalah sebuah konflik domestik Remaja itu akhirnya dibunuh dan polisi yang mengembalikannya kehilangan pekerjaannya Saat penengkapan Dahmer, saat tragedi yang sama terjadi Polisi melihat pria yang bernama Edward berlari di jalanan dengan keadaan tangan telah terborkol Dia mengatakan dia disekap di kamar Dahmer dan akan dibunuh Saat itu polisi membawanya kembali ke apartemen Dahmer Dan nyaris saja Dahmer berhasil mengelabui polisi tersebut Tapi polisi itu merasa curiga setelah melihat beberapa foto potongan tubuh manusia karya Dahmer Saat digeledah, apartemen itu penuh dengan jasad-jasad manusia Beberapa kepala di dalam kulkas dan dua tongkorak kepala di atas komputer Kemudian rum besar berukuran sebanding dengan 57 galon Berisi beberapa jasad busuk di dalam bahan kimia di sudut kamar tersebut Sadismen, Dahmer ditangkap tahun 1991 dan tewas dipukul oleh tahanan lain tanpa melakukan perlawanan sama sekali Pada tanggal 28 November tahun 1994 saat ia berusia 34 tahun Oke itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan di video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya